Intro Yesus juga mengatakan dia adalah Tuhan Kalau sebagai manusia dia tidak ada itu sahadat-sahadat Di Alkitab itu tidak ada Sahadat itu hanya menyembah batu Yesus berdoa sebagai manusia dia berdoa Ya hanya orang goblok Yang tidak paham bahwa manusia itu memang berdoa kepada Allah Ya Yesus memberikan contoh Bagaimana seorang manusia itu berdoa kepada Tuhan Ya Ingat dia punya dui-dui natur Manusia dan Allah Sebagai manusia dia berdoa Orangnya orang tahu loh yang tidak paham Pernahkah Yesus mencontohkan manusia menyembah kepada manusia? Jawab Alah Al-SWT bersalah itu Muhammad Bagaimana ini Muhammad ini yang jadinya Allah Ya Al-SWT itu cuma batu Yang kelihatan sembah itu adalah Muhammad Bukan batu Ya Allah bersalahat itu Muhammad bersalahat itu siapa? Allah berdoa kepada siapa? Ya jadi Muhammad itu yang jadi Allah SWT Ya Batu itu hanya berhala warisan dari Qurais Pernah tidak Yesus mengajarkan menyembah kepada manusia Anak Maria Jawab Aha Muslim ini tidak bisa membantah Cuap-cuap tidak ada isi ya Bagaimana otak punya ada isi Kalau ini sembah itu batu ya Otakmu itu batu kerikil itu dalam otakmu itu Bagaimana mau membantah semua ajaran-ajaran Ajaran setan semua yang menyembah batu berhala Ya Kafirun bin musrikun bin Bin berhala Kristen hari ini menyembah Yesus yang adalah anak Maria Pernah tidak Yesus mengajarkan mencontohkan Ya Agar Bani Israel menyembah kepada anak Maria bernama Yesus Jawab Ya Karena kalian goblok ya Tauhid itu bermakna jamak goblok ya Ehad itu juga bermakna jamak Satu kesatuan ya Jadi adalah tiga pribadi Allah tapi satu di dalam roh Jadi setiap kali mengatakan Allah itu Esa Atau Allah itu satu Itu namanya satu di dalam roh Ya Bukan satu di dalam pribadi Ada tiga pribadi Allah Karena Yesus juga memanggil Bapak Yesus juga mengutus roh kudus ya Jadi setiap kata Esa Setiap kata Tauhid Itu adalah satu kesatuan ya Jangan bodoh Kalau satu tunggal itu bahasa Ibraninya Yahid ya Kalau bahasa Arabnya itu Eh Ahad ya Jadi tolong Jangan sembarangan kalau tidak paham Tuhanmu yang adalah roh Itu punya berapa roh Jawab Dia di kamus Arab Jangan merasa lebih pintar dari ruang Arab Tauhid merupakan satu kesatuan Bukan satu tunggal Satu tunggal itu Ahad Jadi Tolong dipakai otaknya sedikit Kalau tidak paham itu jangan selalu tahu Makin ngomong Makin kelihatan gobloknya Coba dijawab aja dulu Jangan keserupan dulu Jawab aja dulu Tuhan kamu itu yang adalah roh Itu rohnya ada berapa sih Coba 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 Ada berapa roh Tuhan kamu itu Satu atau Ada lima atau gimana Jawab Roh Tuhannya satu Zuma Satu roh Tapi tiga pribadi Allah Jangan kau samakan roh Roh Allah Roh sumber segala roh Dengan roh yang diterima Baik oleh malaikat Baik oleh manusia Yang dicipta Itu namanya roh yang diciptakan oleh Tuhan Diberikan untuk manusia Beda dengan Allah yang dirinya roh Roh itu cuma satu Tidak ada roh-roh banyak Nah oke Saya kunci jawaban Anda Roh itu cuma satu Kata Anda Sekarang Roh yang ada di dalam rahimnya Maria Bersama dengan jasadnya Yesus Roh yang dikandung di dalam rahimnya Maria Apakah itu adalah roh Tuhanmu? Jawab Roh itu tidak terikat oleh ruang dan waktu Roh Allah itu tidak bisa diikat di dalam rahim manusia Jangan goblok Roh yang ada dalam Yesus itu adalah roh manusia Yesus Tapi Allah sebagai roh itu tidak ada Tinggal di dalam rahim Maria Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu Tidak bisa diikat di dalam koordinat Tidak bisa diikat di dalam hukum-hukum alam Tidak ada yang tahu bagaimana Itu dimensinya berbeda Jadi kalau kau memikir Kalau roh Allah itu bisa diikat di dalam ruang dan waktu Tinggal di suatu tempat Seperti di batu hitam itu Itu memang kosong semua Lalu Yesus itu sisi ketuhanannya yang mana? Jasadnya manusia Rohnya Yesus juga manusia Lalu sisi Tuhannya yang mana? Jawab Yesus adalah Allah karena dia melakukan semua pekerjaan Allah Dia juga manusia karena dia juga terbatas seperti manusia biasa Jadi kalau mengukur Yesus sebagai manusia Pakailah ukuran sifat natur manusianya Tetapi dia juga Allah sebelum jadi manusia Dia juga Allah Tuhan Jadi kalau kau mau lihat roh itu tidak bisa dilihat Roh itu tidak kasat mata Roh Tuhan itu tidak ada yang bisa tahu Tapi roh Tuhan ada Karena apa? Karena itu wahyu ya Jadi jangan kau cari-cari roh Tuhan Karena dia itu tidak terikat lalu dan waktu Jadi jangan campur adukkan Jangan mengukur sifat manusianya dibandingkan sifat ilahi Sudah itu dilihat sifat ilah ini dibandingkan manusia Jadi itu kacau Otak kacau kalau begitu Kalau mengukur kemanusiaan Yesus Pakai natur manusianya Kalau mengukur keilahinya Pakai natur ilahinya Karena dia punya dunia natur Dia punya dua sifat Karena dia Allah yang menjadi manusia Dan Allah tidak pernah tidak menjadi Allah Cuma Allah sifatnya ditambahkan menjadi sifat manusia Jadi dia dui natur sementara Dia tinggal di dunia Kalau dia tidak menjadi manusia Dia tidak bisa mati untuk menembus dosa Jadi kalau menembus dosa itu Harus dari Allah sendiri yang turun Untuk kapasitasnya bisa menembus dosa Banyak manusia Kalau menyembah batu untuk menembus dosa Itu tidak ada, batu itu tidak bisa menembus dosa Coba tunjukkan natur keilahian Yesus itu yang mana Satu saja Yesus itu dengan kuasanya sendiri Dia menghidupkan manusia dan melakukan mujizat Yesus juga mengampuni dosa-dosa manusia Dan Yesus itu disembah Sudah jelas Malaikat menyembah Yesus Para rasul menyembah Yesus Orang percaya menyembah Yesus Dan dia adalah dirinya Firman Ingat, Firman di dalam kekristianan itu ya Adalah Firman yang bersifat pribadi Yaitu oknum Allah yang kedua Firman adalah sabda Allah yang diucapkan Dan Firman yang tertulis Jadi jangan menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia biasa saja Bukan Dia adalah oknum kedua Sang Firman yang turun ke dunia Dan dia berkuasa Kadang-kadang dia membuat mujizat dari kuasanya sendiri Dia yang menyerahkan hidupnya dan dia mengambil kembali hidupnya Dan dia bangkit Ya itu jelas ada di dalam Alkitab Yesus yang berkata pada saat dosamu telah diampuni Itu adalah sisi kemanusiaannya Manusia yang berkata seperti itu Dengan mulutnya sendiri Dia berkata Ya Itu dia hanya mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Untuk ia katakan Baca Yohanes 5 ayat 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Lalu Menghidupkan Lazarus Apakah itu adalah dari dirinya sendiri Bukan Itu pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan Ayo Dia berdoa dulu kepada Tuhannya sebelum dia membangkitkan Lazarus Ha 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 Lalu sisi ketuhanan Apa sisi keilahian Yesus itu yang mana Pada saat dia membangkitkan Apa pada saat dia berdoa kepada Tuhan Lalu kemudian Lazarus bangkit berkat doanya Itu yang membangkitkan bukan Yesus Yang membangkitkan itu adalah Tuhannya Yesus Makanya dia berdoa Ayo Dan pada saat dia Ada di tengah-tengah orang-orang Yahudi Dia itu manusia Baca Yohanes 17 ayat 7 Apa kata Yesus Sekarang Bani Israel tahu Apapun yang ada pada diriku Itu semua berasal daripadamu Yang telah mengutus aku Terus Yesus bisa membangkitkan Yesus mengampuni dosa Loh ternyata itu semua dari Tuhannya Ha 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 Lalu yang dari Yesus itu mana Juawak Mananya kan roh Tuhan dari mana asalnya Itu orang yang paling goblok Tuhan itu kekal Tidak pernah tidak ada Mau tanya dari mana asalnya Berarti sebelumnya tidak ada Lalu ini perempuan yang satu Sebelum ngomong dia belum kelihatan gobloknya Kalau Tuhan itu kekal Terus kenapa Tuhanmu Pernah menjadi mayat Aduh si Jumani otaknya Separuh kali ya Saya sudah katakan Kalau Yesus melakukan Hal-hal yang sesuai dengan Kemanusiaan Memang karena dia manusia Dia bertindak sebagai manusia Dalam kapasitas sebagai manusia Sebagai manusia Dia berdoa Tetapi Yesus juga Tidak adalah Allah Allah terhitunggal Kalau Allah mengutus Allah Apa yang salah Manusia mengutus manusia Allah mengutus Allah Tetapi Yesus Sebelum jadi manusia Dia adalah Allah Tolong Zuma Otaknya itu Jangan dicampur adukkan Seperti saya katakan tadi Semua sifat-sifat Terbatas kepada Yesus Sebagai manusia Karena dia memang manusia Seutuhnya Tetapi dia juga Allah Dia juga melakukan semua Pekerjaan Allah Jangan dicampur adukkan Itu otak Tolong dibikin tertib sedikit Nah Yesus Bertindak sebagai manusia Nah Pencipta alam semesta Apa pernah menjadi manusia? Kumakwau Di dalam Dua Raja-Raja 19 Ayat 19 Disitu jelas Dikatakan Pencipta alam semesta itu Adalah Tuhan Satu-satunya Tuhan Tidak ada yang lain Nah sekarang Ada Tuhan mengutus Tuhan Itu ajaran apa tuh? Hahaha Yeremia 10 Ayat 10 Tetapi Tuhan adalah Satu-satunya Allah yang benar Tidak ada yang lain Dia selama-lamanya Baik di langit Maupun di bumi Itu Tuhan yang benar Nah kamu katakan Ada Tuhan Diutus oleh Tuhan Hahaha Politaisme bro Itu ajaran Politaisme Ajaran pagan Sekarang Saya tanya sama anda Sisi ketuhanan Yesus itu Yang mana? Coba Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh Dan rohnya Yesus Adalah roh manusia Jasadnya Yesus Juga adalah Jasad manusia Sekarang yang mana Dari Yesus itu Yang adalah Tuhan Pencipta alam semesta? Jujur-jujur Jawab Apalagi Pertanyaan kau jumlah Kau diam kau Jawab aja yang tadi Kamu belum jawab kok Sampai sekarang Ayo Rohnya Yesus Roh manusia Jasadnya Yesus Jasad manusia Terus apa dari Yesus Yang adalah Tuhan itu sendiri? Aku sarapan dulu Aku tunggu semua Pertanyaan-pertanyaan Ya Mau yang goblok Mau yang pintar Silahkan Tanya Mengenai kekristianan Ya Tapi tolong Kalau mau nanya itu Pertanyaan berbobot dikit Jangan Begitu menanya Kelihatan gobloknya Ya Bertele-tele Sudah dijawab Bisa diulang-ulang juga Coba kasih pertanyaan-pertanyaan Berbobot dikit Ya Kabur nih Asik Habis menghujat Ngatain orang goblok Kabur Padahal pertanyaan saya Bertaburan di atas Gak ada dijawab Hanya panik aja Kamu sama aja dengan Apa Si penghujat itu Remason Sama aja kan Hanya bisa menghujat Ngatain orang goblok Tapi Dia sendiri goblok Nyembes sesamanya manusia Rohnya Yesus Roh manusia Jasadnya Yesus Jasad manusia Lalu mana Sisi ketuhanannya Hayo Tuhan saya sudah katakan Begitu banyak pekerjaan Tuhan lakukan Jadi kalau dia melakukan Pekerjaan yang bisa hanya Dilakukan oleh Tuhan Seperti berjalan di atas air Seperti dia mati Dan mengambil kembali hidupnya Dia disembah Ya Dia mengampuni dosa orang Itu semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan Zuma Ya Tapi kalau kau melihat Roh Tuhan Dia tidak ada Ya Roh itu tidak bisa dilihat Tidak kasat mata Tapi Yesus sebagai manusia Dia bertubuh Persis seperti manusia biasa Ya Ini yang saya katakan Sudah dijawab Pertanyaan berteletele Ya Karena tidak paham Otaknya tidak nyampe Makanya jangan disembah Itu batu berhala Kalau kau menyembah batu itu Otakmu itu Tidak bisa Pinter Ya Menyembah itu Tuhan yang hidup Tuhan itu ada di arsi Ada di syurga Dia tidak indekos Dalam batu Ya Berhentilah menyembah batu Itu lima kali sehari Otakmu tidak bisa Pinter Begitu Jangan emosi Napa Santai aja Kawan Santai Santai Ya Santai Kamu menghujat Tapi kamu tidak bisa Mempertanggungjawabkan Imanmu Kamu akui Rohnya Yesus Roh manusia Jasad Yesus Jasad manusia Terus Yang kamu Katakan Sisi ketuhanannya Adalah pekerjaannya Yesus Inilah bukti bahwa Saya lebih paham Gospel daripada kamu Yohanes 4 Ayat 34 Yesus berkata Makananku adalah Melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku Dan menyelesaikan Pekerjaannya Satu Tuhan 5 Ayat 20 Sebab Tuhan Mengasihi anak Dan ia menunjukkan Kepadanya segala sesuatu Yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan Menunjukkan kepada Anaknya Pekerjaan Pekerjaan yang lebih besar Daripada pekerjaan Pekerjaan itu Sehingga Sehingga Mau menjadi Sehingga kamu Menjadi heran Yohanes 5 Ayat 36 Tetapi aku mempunyai Suatu kesaksian Yang lebih penting Daripada kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan Yang diserahkan Bapak kepada aku Supaya aku Melaksanakannya Pekerjaan itu juga Yang kukerjakan sekarang Dan itulah yang Memberi kesaksian Tentang aku Bahwa Bapak Yang telah Mengutus aku Banyak dalil Yang mengatakan itu Yohanes 6 Ayat 26 Sampai ayat 29 Yohanes 7 Ayat 7 Yohanes 7 Ayat 21 Yohanes 8 Ayat 39 Yohanes 8 Ayat 41 Yohanes 9 Ayat 3 dan 4 Semua pekerjaan Yang Yesus lakukan Bukan pekerjaan Dari dirinya sendiri Tapi pekerjaan Yang diperintahkan Oleh Bapak Atau Tuhan Untuk ia lakukan Jadi tidak ada Dasarnya Yesus itu Dituhankan bro Hanya orang Dongo Bahlun Bintolol Yang menyembah Manusia yang diutus Sebagai utusan Tuhan Ayo Yesus mengaku Pekerjaan yang dilakukan Adalah pekerjaan Diperintahkan oleh Tuhan Yang untungnya lakukan Mau apa lagi Rohnya Roh manusia Jasadnya Jasad manusia Pekerjaan yang dilakukan Adalah pekerjaan manusia Sebagai utusan Tuhannya Gimana Kapan mau bertobat Hai Mana sih Jumat Kok Ada pertanyaan lagi Bikin pertanyaan Yang sedikit Berbobot dikit Jangan pertanyaan kampungan Kelihatan banget Bodohnya Coba si Jumat Apa lagi pertanyaan dia Yang soal tau ke Kristina Loh kok panik gitu Pertanyaan saya di atas Kok gak dijawab-jawab Bahkan VN saya gak kamu buka Takut gitu Yesus Rohnya Roh manusia Jasadnya Jasad manusia Pekerjaan yang dilakukan Adalah pekerjaan utusan Yang diperintahkan oleh Tuhannya Untuk ia lakukan Terus Sisi ketuhanannya mana Oke sahabat-sahabat Karena Si Herman Hills Ini sudah kabur ya Setelah ngata-ngatain Kita goblok Tadi ditanyai Mana sisi ketuhanan Yesus Sementara Rohnya adalah Roh manusia Jasadnya adalah Jasad manusia Katanya Sisi ketuhanannya adalah Pekerjaan-pekerjaan Yang Yesus lakukan Seperti misalnya Membangkitkan Lasarus dan seterusnya Padahal Yesus sendiri mengaku Bahwa Apa yang dia kerjakan Itu adalah Perintah dari Tuhan Yang telah mengutus dirinya Banyak dalil Di dalam kitabnya Kristen Yang menerangkan itu Contoh misalnya Di dalam Yohanes 4 Ayat 34 Yesus berkata Makananku adalah Melakukan Kehendak Bapakku Yang telah mengutus aku Dan Menyelesaikan Pekerjaan yang diperintahkan Untuk aku lakukan Yohanes 5 Ayat 20 Sebab Bapak mengasih anak Dan ia menunjukkan Kepadanya segala sesuatu Yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan menunjukkan Kepadanya Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Daripada Pekerjaan yang Ada pada Pekerjaan tersebut Dalam Yohanes 5 Ayat 36 Juga ada ya Bahwa Yesus melakukan Segala pekerjaan Yang diserahkan Bapaknya Untuk ia lakukan Bapaknya disini Adalah Tuhannya Jadi apa yang dilakukan Oleh Yesus Adalah Pekerjaan Atau tugas Yang diemban Yang mana dia sebagai Rasul Sebagai utusan Dia harus melaksanakan Apa yang diperintahkan Oleh Tuhannya Untuk ia lakukan Jadi Gagallah Yesus Sebagai Tuhan Karena rohnya Adalah roh manusia Jasadnya Adalah jasad manusia Pekerjaannya Atau mujizatnya Itu adalah mujizat Yang diberikan oleh Tuhannya Kepadanya Demikian ya Para sahabat-sahabat sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa